Volume sampah di Bondowoso, Jawa Timur meningkat pasca banyaknya kegiatan pawai di lapangan dan jalan. Bahkan petugas kebersihan pun ditambahkan guna menanggulangi jumlah sampah yang membludak tersebut. Banyaknya kegiatan di jalan saat peringatan hari kemerdekaan membuat volume sampah mengalami peningkatan di Bondowoso, Jawa Timur. Kegiatan di jalan dan lapangan hampir setiap hari dikelar di beberapa titik kecamatan hingga tingkat desa. Akibat penumpukan, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup harus menambah personel di lapangan. Biasanya untuk setiap acara, petugas menyiapkan dua unit truk yang berkeliling membersihkan sampah. Sementara jumlah rata-rata harian volume sampah mencapai 60 ton. Menurut Ervan Wibowo, Kabit Persambahan dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso, pebersihan biasanya dilakukan mulai sore hingga malam hari lantaran jalur Joko Panjang. Selesai kegiatan hiburan tersebut, biasanya sampah menumpuk di lokasi. Sampah tersebut berupa plastik bungkus makanan, botol minuman, serta alas duduk yang biasanya digunakan saat menonton pawai. Peningkatan sampah di lapangan meningkat sekitar 20%. Petugas kebersihan mengimbang masyarakat yang menonton acara di tempat umum agar sampah dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizki Kurnia, Nasional TV melaporkan.